hai oke sahabat enti kembali lagi bersama saya entik di channel yang sama seperti janji saya di video yang lalu kali ini saya akan membahas mengenai diagram kelistrikan dari mesin twister pertama-tama tingangan listrik masuk melalui stiker atau jok ada tiga kabel ada warna kuning biru dan coklat dan coklat masuk ke kaki speed timer kemudian berikutnya masuk ke kaki input suite pengendali element di output fit mengendali element dibagi menjadi beberapa sesuai kebutuhan yang kita butuhkan nah di kaki inputnya sudah di couple supaya blok satu dengan blok dua sudah terkonek dengan bass atau power kemudian ada dua kaki output yang belum terpakai karena memang kita hanya membutuhkan 4 kaki output untuk mengendalikan lima element pada mesin twister ini nah kita bisa lihat di kaki output nomor satu kabelnya menuju ke terminal element nomor satu kemudian di couple ke terminal element nomor dua selanjutnya di kaki output nomor dua menuju ke element nomor tiga dan kaki output output nomor tiga menuju ke element nomor empat kemudian yang terakhir output nomor empat menuju ke kaki element nomor lima kemudian untuk nol atau netral kabel yang berwarna biru masuk ke kaki input sweet timer dan untuk pasnya diambilkan dari input fit mengendali element dan untuk pasnya diambilkan dari input atau output sweet mengendali timer oke sahabat empty jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe like dan share ke teman-teman kalian agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi pengalaman teknik dan jika masih ada yang belum jelas bisa langsung komen di kolom komentar nanti sebisanya saya akan jawab sebelum itu ditonton dulu video yang dibawah ini agar lebih paham dan mudah dimengerti oke sahabat empty sekian dulu dari saya semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati